Berbagai problematikanya Kira-kira seperti apa sih hubungan dua manusia dewasa ini Dalam memaknai cinta Yuk kita akan gali bersama-sama Seperti apa karakternya Seperti apa ceritanya Karena kita hari ini akan ngobrol seru bersama dengan filmmaker Dan juga para pemain utama Sudah siap bertemu dengan para filmmaker dan pemain ya Kayaknya gak usah lama-lama ya Aku mau langsung saja panggil orang-orang hebat, inspiratif Kita kasih aplaus yang luar biasa Untuk produser dari Romantik Problematik Mas Damar Ardi Mas Damar Silahkan disini Mas Damar Senang banget ya ketemu Mas Damar hari ini Dan tentunya gak sendirian Karena Sintia juga mau manggil Ini dia sutradara dari film Romantik Problematik Mas Bewe, Purpa Negara Kasih aplaus banget dong ya Mas Bewe juga sudah join disini Dua orang hebat Ini adalah orang yang ada behind the screen Nah kalau yang muncul di screen ada siapa Langsung aja kita panggilkan si cantik Lania Fira Waduh kamu cantik sekali hari ini Lania Oke sudah ada ya Lania Fira Dan kita mau lihat Ada oh Saking excitednya ya Sepertinya ya pemeran yang satu ini Sampai dia masih di toilet loh ya Oke gak apa-apa nanti kita bakal sambut Pemeran utama juga Bareng sama Lania Fira Ada siapa? Udah tau ya Mukanya udah terpampang besar banget nih di atas ya Oke Apakah sudah siap? Langsung kita panggil dan kita sambut Bismar Karisma Yee Bismar Hai 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 Oke Maskernya bagus ya Oke Semua udah lengkap nih Aduh kasih aplaus dulu dong Buat orang-orang hebat Inspiratif ini Oke Sekarang udah Semuanya join disini Sudah ada Mas Damar Ardi Sehat mas Sehat luar biasa Mas Bewe Di sebelah sana sehat dong? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Terus Lania Bisma juga sehat ya Alhamdulillah sehat Ini kita bakal ngobrol-ngobrol Seputar filmnya ya Ya kita udah liat juga posternya Tapi Sebelum kita tanya-tanya Lebih lanjut Kita gali lebih lanjut Seputar film Dan juga karakter-karakternya Siti yang mau kasih bocoran nih Sedikit dari filmnya Dan mau kasih liat kalian First look dari film Romantik Problematik Karena nih Teman-teman media disini nih Orang-orang terpilih ya tentunya ya Untuk bisa melihat first looknya Kira-kira seperti apa? Kita akan mulai dengan first look Dari karakter Lania Vira Wow Kasih applause dong Untuk Alisa Lania kamu disini Lucky banget ya emang ya Keren banget ya disini ya Oke Lania Vira sebagai Alisa Dan kita akan melihat Another look ya First look dari karakter Bismar Karisma Wow Ricky Aku boleh tebak gak sih Ini kayaknya cowok-cowok yang romantis gitu ya Yang kalau misalnya punya cewek Dikasih lagu ya Waduh Dinyanyiin Kelihatan sih kayak gitu ya Oke Ini keren banget Jadi kita udah tau Kalau pemeran utamanya Lania Vira berperan sebagai Alisa Dan Bismar Karisma Sebagai Ricky Aku penasaran Apakah ada bocoran lainnya Boleh kita kasih bocoran lainnya Oke Kita kasih another first look Oh ide Ini kayak agak-agak lucu juga ya Kalau kita lihat ya Ada komodi-komodinya gitu kan Oke Waduh Semakin penasaran Kita kasih lagi bocoran berikutnya Next Wah Ini nyetir beneran nih Lania Ini nyetir beneran Wih Keren banget ya Tampilan Tampilan udah ini banget dong Princess banget dong ya Wajah princess Tapi kalau naik motor Daharnya abis Oke Ini kapan ya Filmnya kapan ya Kita lihat lagi dong Wih Gantian kalau ini ya Bismarck gak mau kalah ya Keren banget kalian berdua Tapi pertanyaan berikutnya Filmnya kapan? Agustus 2022 Waduh Ini foto favorit Ini foto favorit Sumpah Ini foto favorit Menjiwoi banget Dua-duanya Dan semuanya Teman-teman media Dicatat Agustus 2022 Kita bisa langsung Menikmati film Romantic Problematic Wow Kasih aplaus lagi dong Untuk Kursus look Bocoran-bocorannya Nanti kita kasih juga ya Still image-nya ya Buat teman-teman media Semuanya Tapi Sebelumnya Sintia juga Penasaran Kira-kira Untuk orang-orang Di balik layar Tuh gimana sih Bisa menghadirkan film Romantic Problematic ini Langsung aja Mau nanya-nanya dulu Mungkin sama Bapak produser ya Mas Damar nih Mas Aku lihat foto Ada seru banget ya Penasaran seperti apa Karena kalau kemarin kan Sebelumnya Memproduceri Aung Yang itu juga Wow gitu Boom banget Di pasaran Kira-kira kenapa sih Mas Damar Akhirnya memutuskan Untuk memproduksi Film Romantic Problematic Oke Terima kasih Sebelumnya Teman-teman media Sudah datang Di acara ini Sebenarnya Proyek ini Datang Yang pertama Kalau dari Aku pribadi sih Karena Ceritanya ya Waktu itu Aku bertemu Dengan mas Biwin Dan Sebelumnya Aku juga sudah Mengenal Biwio Baik secara Personal Maupun Karya-karya Sebelumnya Seperti Si Atah Dan Mungkin beberapa Kepelalu Memang lagi Hits lagi Cerita yang Istriah yang Ditulis Mas Gire Memang Sangat Unik Juga Merefleksikan Juga Kehidupan Anak-anak Sekarang Bagaimana Istriahnya Hubungan-hubungan Personal Baik Hubungan Yang Relationship Berdasarkan Cinta Kasih sayang Sebenarnya Sebenarnya Itu yang Mas Biwio Tulis itu Sangat Unik Itu yang Membuat aku Mau untuk Berkolaborasi Dengan mas Biwio Untuk film ini Jadi memang Pertama adalah story Storynya cukup kuat Unik Oke Jadi selain melihat Track record Beliau ya Gitu kan Dari kemarin Ziarat Terus juga Dari MNU Jadi Disitu Akhirnya Ketertarikan Untuk akhirnya Yaudah Yuk kita collab nih Bareng-bareng Kita kerjain bareng Sama Mas BW Tapi ngomongin Soal produksi Ini makan Waktu berapa lama Mas Oke Kita syuting Menghabiskan 7 hari Di akhir bulan Mei kemarin Oke Terus lokasinya Di Jogja Di Jogja Settingnya Sekarang Ya settingnya sekarang Kita cukup Banyak Mengeksplore Mengeksplore Apa tempat-tempat Jogja yang Yang istilahnya Belum banyak Ditemukan Di film Oke Istilahnya Muncul di film Jadi Di film ini Kita akan Melihat Set Yang sangat beragam Set yang Sangat unik Yang Kami merasa Kami kreator Merasa bahwa Ini akan Istilahnya Menambah Kekuatan Dari Siting Wapun Dari Tadi Waduh Jadi ceritanya Mereka anak Jogja ya Berdua ya Sebenarnya Kalau Kita gak Mention Kota Tertandu Oh Oke Kami syuting Di Jogja Syutingnya Di sana Tapi Memang kita Lebih Kita Menghadirkan Banyak Apa ya Istilahnya Sat-sat yang Beda Ini sebuah Tawaran yang Beda dengan Film-film lainnya Waduh Ini juga di Jogja Ini ya Iya Semuanya Oke Aku tidak Sabar ya Karena aku dulu pernah tinggal di Jogja Dan Kita sering melihat film Setting di Jogja Tapi ini bakal Ambil tempat-tempat Yang jarang Di expose Di expose ya Oke Seperti apa Nanti kita bakal lihat Bareng-bareng Agustus 2022 Nah Tadi udah denger Dari Produser Kita mau tanya-tanya dulu Sama Direkturnya nih Alias sama sutradaranya Mas Bewe Nengok dulu nih Nah Muka ganteng Yang kelihatan ya Mas Bewe Ini menarik nih Kan Dulu produksi Ziarah Yang bener tadi Kata Mas Damar ya Sampai heboh lagi Di TikTok Dan lain sebagainya Terus juga Doremi and You Kemarin ya Nah Kenapa sih Akina Mengutuskan untuk Ngedirect film Romantik Problematik Oke Saya merasa bahwa Sebagai kreator itu Membuat film yang Bisa diterima Sebanyak-banyaknya Kalangan penonton Itu adalah Apa Jadi keinginan tersendiri Masalahnya Kita itu tidak Mungkin bisa Membuat Film yang Itu bisa diterima Semua Kalangan Dari anak kecil Sampai Orang tua Ziarah Saya membuat Film Kisah cinta Tentang Orang tua Kisah cinta Orang tua Yang Memang Saya rancang Untuk Penonton Yang mau Apa namanya Berrefleksi Berfikir Merenung gitu Meskipun pada Akhirnya Itu viral Di TikTok Di kalangan Anak remaja Saya sama sekali Tidak Tidak membayangkan Itu Tapi ketika Saya membuat Film itu Sebenarnya Untuk Kalangan Penonton Yang memang Mau berfikir Nah kemudian Doremi and You Saya membuat Film untuk Kalangan Itu kan Film anak-anak Anak-anak SMP Itu kalangan Yang berbeda Saya sudah pernah Membuat film Tentang Tokonya Sangat tua sekali Kemudian Anak-anak Kayaknya Harus Buat Tengah-tengah Ngomongin Cinta juga Tapi Apa namanya Ini Tengah-tengah Makanya Saya tertantang Untuk membuat Apa namanya Film cinta Film romantik Anak muda Tapi tentu saja Saya punya tantangan Untuk bagaimana Biar ada layer Yang lain Yang Ketika ngomong Cinta Gak hanya Manis-manisnya saja Tapi ada dua Sisi Di dalam Cinta Yang kemudian Kemudian Ada dalam Satu Satu hal Cinta itu kan Membuat Dua hal Itu kan Saya kemudian Tertarik Untuk Membuat Membuat ini Jadilah Romantik Oke Jadi biar Semua kalangan Dapet ya Sesuai gitu ya Dan ini menarik Kita Meskipun Ngakak cinta Tapi tetap ada Dari sisi Lainnya juga Apa sih Yang mau disampaikan Dalam film ini mas Oke Hidup kita itu Sebenarnya penuh Dengan ambivalensi Ada dua sisi Di dalam Di dalam Hidup kita Dalam semua hal Termasuk Ketika kita Ngomongin cinta Sayangnya Ketika kita Terutama Ya Anak muda yang lagi Jatuh cinta Ketika Dengar kata cinta Yang kebayang Manisnya saja Padahal Sebenarnya Ada Ada dua hal Yang kadang Itu bertuburkan Ketika kita Mulai menikah Katakanlah Kita Mungkin Banyak yang Merasa itu Awal kebahagiaan Tapi di sisi lain Sebenarnya Banyak juga Yang itu justru Awal persoalan Jadi Jadi Saya pikir Ketika bicara cinta Ada dua hal Yang Kita harus Harus berani Menghadapinya Dan orang yang Berani jatuh cinta Berani berkomitmen Adalah Orang-orang yang Sangat berani Dan menghadapi masalah Dan saya pikir Kita perlu Perlu berpikir Ke arah situ Makanya kemudian Romantik Problematik Ini Dari judulnya Ini sudah Kekat Ini ada dua sisi Di satu sisi romantik Di sisi lain Ada problematik Nah Itu sih Saya pikir Oke Jadi menarik ya Romantik Problematik Bukan manis-manisnya doang Tapi ya Ada juga nih Problematikanya Oke Tapi kalau ngomongin Story kan Tadi kata mas Demar Kenapa sih pengen Terlibat ya Karena storynya bagus Tapi proses Buat cari ide Terus development Sampai akhirnya Jadi film itu Butuh waktu Berapa lama sih Mas Dewet Oke Kalau Dihitung Dari mulai Mulai Ada ide Sampai Akhirnya Shooting Satu tahunan Wow Oke Dan itu Pandemi ya Ketika Jadi Apa namanya Jadi cerita Jadi ide Emang gak mungkin Langsung dieksekusi Karena pandemi Kita gak bisa Ngapain-ngapain Gitu kan Ya Apa Banyak Banyak Apa namanya Ini Naskahnya Dicoret-coret lagi Jadinya Jadinya Agak lama Makananya Atau belum bisa Shooting Yaudah lah Coba Di obrak Aprik lagi Yang itu Memang Dari draft Awal Sampai draft Terakhir Itu udah Berubah Banyak sekali Layernya Jadi lebih banyak Oke Tapi Dengan ada Pandemi Ini tuh Justru jadi Lebih mateng Ya gak sih Mas Bewe Iya kan Karena bener-bener Dipikirin Baik-baik Oke Kita belum bisa Shooting Oke Kita mantepin lagi Kita revisi lagi Jadi memang Ini pasti sudah Dipikirin baik-baik Bahkan tadi Proses Development Ide-nya aja Udah sampai setahun Gitu kan Jadi kita harapkan Betul-betul Bisa diterima nih Oleh masyarakat Indonesia Nah Ini kan Salah satu hal yang menarik Tadi kalau kita Ngeliat di posternya Itu yang diutamain Yang ditonjolin adalah Dua pemeran utamanya Ya Disini ada Lania Vira Sebagai Alisa Dan juga ada Bisma Karisma Sebagai Riki Aku mau nanya dulu Sama Alisa dong Boleh ya Boleh ya Oke Halo Halo Lania Kamu halonya gak agak Getongfoy gitu Kayak Alisa Agak-agak Preman gitu gak ya Oke Ini menarik nih Lania gitu Kenapa sih Kamu mau terlibat Di project ini Apa yang bikin kamu Excited gitu Untuk menjadi seorang Alisa Kan kalau ada Ada project Aku pasti baca naskahnya dulu Kan ya Yes Terus baca naskahnya Alisa itu Yaudah Aneh aja orangnya Aneh Random Terus kayak Lah kalau aku ambil ini 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 keren banget sih Tapi bukan kamu banget Sebenernya Alisa itu Aku banget Berarti kamu aneh dong Aku aneh Aku tuh agak aneh Aku agak Boleh kanyain Oh gitu Mas Denbar gitu Bener Oke Jadi ternyata kamu melihat nih Ketika karakternya Oh ini ada gue nya nih ya Gitu Ini aku banget nih ya Nggak ada gue nya sih Emang gue semua Emang Oke 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 Menarik Aku jadi semakin penasaran gitu ya Kalau misalnya kita ngeliat di social media Kan kamu cantik-cantiknya aja tuh Yang keliatan ya Kita liat nih ya Anehnya seperti apa Tapi kan kamu disini Aduh acting sama Bisma Ya Emang sebelumnya udah ada chemistry nya Gitu Atau emang baru dibangun sekarang Gimana cara bangunnya Ya Ya udah Dipaksa dulu Dikunci berdua Gitu Bagaimana Jadi Jadi awal-awal Aku ketemu Bisma Aku langsung diajak Jalan kaki sama dia Oh gitu Jalan kaki kayak Keliling-keliling aja gitu Kayak ngobrol Terus Baru pertama kali Baru pertama kali ketemu di proyek ini Terus aku baru pertama kali ke Jogja Terus aku baru pertama kali ke Jogja Di santanya Jogja tuh kayak Aceh Jauh banget Aku pikirnya Jogja tuh kayak Kayak Aceh Masanya aku pas ke Jogja Bawa celana panjang Oh takut ditangkep Oke 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 Tapi seriannya Jogja mau sekali Oh oke oke Lumayan ada banget ketauan lah ya Di cekinnya sampe sekarang ya Ampe launching Oke 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 Jadi emang Emang sengaja diniatin Ngobrol dulu Jalan bareng dulu Biar tau satu sama lain Kayak gimana Tapi Kalau karakter Alisa Yang tadi kita udah denger Aneh Tuh satu gitu ya Diceritain lagi doang Lebih rinci Alisa tuh gimana sih Aneh Random-randomnya tuh kayak Yaudah ya Gak ada di otaknya Ya diomongin aja Ceplos Kayak apapun itu Mau seaneh apapun itu Ya diomongin aja Pokoknya Aneh deh Terus Complicated sih Orangnya complicated Banget Oke Wah ini menarik nih ya Jadi kita melihat Alisa yang penuh dengan randomness gitu Yang betul-betul spontan ya Kalau kita ngeliat ya Spontan banget Nah kalau dari proses syuting nih Kan kamu syuting di kota yang kamu belum pernah ke sana waktu itu ya Terus juga sama orang-orang yang baru juga Wah langsung ketawa nih ya Ada gak sih pengalaman yang seru Berkesan Lucu gitu Kalau kamu gak ceritain Aku minta bismayn ceritain ya Kalau yang lucu Setiap hari lucu sih Apa-apa yang paling berkesan? Aku ngeranya juga itu aja Ternyata orang-orangnya aja udah sebenernya jadi aja Oke Orangnya gak maco-maco aneh-aneh Terus 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 Ada di sebelah loh Gak apa-apa ya mas damar Gak apa-apa ya mas Terus 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 Mas Dere Awalnya tuh aku deg-degan kan Aduh sebenernya mas Bewe nih Kayaknya mas Bewe itu orangnya serius Terus Emang denger dari siapa? Ya aku wawah ketahunya tuh Lihat mukanya tuh Wah kayaknya Dia kayaknya penyeban serius Ternyata enggak Oke Keren banget Jadi pas aku Kalau ada si nangis Terus tiba-tiba Aku kayak yang lagi seneng-seneng Karena kan orang-orangnya lucu-ucu kan Jadi kalau ada si nangis tuh agak Aduh gimana ya Susah ya Dia samperin aku Terus aja aku wawah Diba-diba aku bisa nangis Oke Itu keren banget Aduh mas Bewe luar biasa ya Mas Bewe berarti tidak galak ya Jadi dia baik banget Baik banget Oke oke Nih Bener cuman itu aja Yang paling berkesannya Coba yang paling lucu Yang paling apa Bismah kasih mojoran nih Ada enggak? Seru semua Seru semua Terus Ya gak kerasa juga ya Iya gak merasa Dan memang singkat sih Kita syutingnya 7 hari Ya 7 hari kan 7 hari 7 hari 7 tambah 1 7 tambah 1 Ya semuanya Kita juga kan Kalau ada waktu luang Kita motoran kan Liling-liling Liling-liling Ini sih Seru Kita kira ada Next scene-nya adalah A Di set yang A Oke yaudah kita kesana Ternyata Mas Bewe punya Punya Pandangan lain Oke kita scene yang ini aja ya Ini disini jadinya gitu Oh Sini itu scene yang emosional Yang gue pikirin Yang gue pikirin Sini gue yang lalu Aduh kayaknya ini aku Tidak ada Oh The hardest part ya Langsung Jadi kita tahu bahwa karakternya Mas Bewe itu impulsif gitu Tapi justru itu Tidak Tidak menghilangkan tanggung jawabnya dia Untuk membawa kita sebagai pemain Tetap ada di area scene yang sudah dibutuhkan Jadi ketika kita gak dapat Mas Bewe yang tadi dibilang Ketika lagi bincang dan segala macem Mas Bewe bisa Mendirek kita untuk masuk di kedalaman itu Di perasaan itu Wow Jadi meskipun impulsif yang Tiba-tiba Oke ini apa ya Apa ya Ini Yang mental duluan gitu Tapi untungnya ya Mas Bewe tetap bisa maksimal Untuk ngedrive kita Bisa Apa ya Menyajikan si output yang dibutuhkan Waduh Jadi bisa dibilang theme-nya oke banget ya Theme-nya solid banget ya Disini Pas semuanya Oke Ini langsung aja deh Kalau gitu ke Riki alias Bisma Aku penasaran Kamu kan sebenarnya cukup banyak ya Terlibat dalam produksi film sebelumnya Terus Apa sih yang bikin kamu memutuskan Untuk bergabung di projek ini Boleh diceritain Proses akhirnya terlibat Itu gimana sih Tapi Tawa Tapi Basically saya percaya Karakter yang memanggil saya Waduh Mau bagaimanapun saya mau Kalau memang tidak diizinkan sama karakternya Saya ingin tahu dulu kenapa harus saya Saya juga gak ngerti Kalau saya kenapa Ibaratnya ngambil Ngambil film ini Oh ya Kenapa saya harus gak ngambil ya Karena ini Ruang Apa ya Ruang untuk Eksplorasinya Eksplorasinya sangat luas banget Dari segi cerita Punya kompleksitas Yang memang menarik Dari segi karakter pun Saya belum pernah Nempel sama karakter yang seperti itu Oke Mungkin ada kemiripan sama kayak Lani Maksudnya Banyak miripnya dengan diri saya Tapi Saya gak mau Memori-memori saya Di masa lalu Saya recall Jadi justru pengen Menjadikan Ini tuh Ya Ricky aja Jangan-jangan Jangan saya Terus Masukin ke Ricky Oke Jadi itu Itu hal yang Utama buat aku Untuk Mengambil Kenapa mengambil film ini Oke Nah ini kan Dari tadi tersebut Bahwa memang karakternya Ada sedikit-sedikit lah ya Seorang sosok Bisma disitu ya Ceritain diket dong Kira-kira karakter Ricky tuh kayak gimana sih Terus ada kesulitan gak sih Untuk mendalami perannya Oke Ricky Kalau sama saya Mungkin karena Saya suka Di alam bebas Saya seneng motoran Saya seneng musik Itu basic yang Disamakan sama Ricky Tetapi Ricky lebih Apa ya Punya Kompleksitas di Masa hidup Sebelumnya Oke Itu yang Jadi Membuat dia Overthinking Bahasa Zaman sekarang Oke Overthinking Gitu Mikir kemana-mana Gitu Gak bisa tenang Sama Sama dirinya sendiri Gitu Punya kewaswasan Kewaspadaan Gitu Tapi Ricky orang yang sangat Loyal banget Penuh cinta Sangat penuh cinta Dan Seserius itu Karena Masa lalunya pun Mengisahkan Ada problematiknya Oke Tentang percintaan lah Yang membuat dia Belajar dari hal itu Oke Jadi ada sedikit Bayang-bayang Masa lalu Dikit lah ya Disitulah ya Siapakah Kok Jawaban kamu bagus-bagus Yang tadi Mau diulang Mau diulang Itu udah kelihatan Si karakternya Enak Ya gitu ya Oh oke Jadi ya Itulah Ricky Itulah Alisa Oke Ini tapi Aku penasaran deh Kalian kan disini Juga diceritain Pertama kali Barengan Terus tiba-tiba Jadi seorang pasangan Gitu kan Dengan karakter masing-masing Gimana sih Pengalaman Bisma Satu frame Sama Lania Ceritain semua Bongkar Semua bongkar Sangat tidak ada Kesulitannya Untungnya Kalau buat saya Buat kamu Kayak gimana Sangat tidak ada Kesulitannya Mengendal dia Untuk game Oh Pecicilan Kenapa Gitu Gak ada kesulitan Sama sekali Justru di luar ekspektasi Bisa Kita bisa punya ruang Apa ya Kemistri Yang menurutku Sangat cukup Ketika Proses Workshopnya Atau Pendalaman karakternya Cukup singkat Oke Jadi Jadi Mungkin karena Lania juga Punya Rasa penasaran Karena saya Lebih tua Gitu ya Aku tuh banyak Tanya banget Penasaran tentang hidup Dan segala macem Aku yang Gimana ya Gitu Kayak ngasuh Generasi Z Misgapnya Banyak banget Tapi justru Jadi itu Yang menjadi obrolan Dan menuju ke karakter Mungkin Kita Memang Gak banyak Romantis Dari Dari segi Gestur Dari segi Kalimat mungkin Justru lebih ke Apa ya Sikap sih Oke Sikap kita seperti apa Dan justru ya problematik Kemistri yang problematik Gimana ya Bisa harus romantis Itu yang Itu yang seru sih Oke Ini menarik ya Aku denger bocoran juga Katanya Seorang Bismakaris Itu isi soundtrack Loh disini Betul atau betul Betul Enggak Ayo Bener gak Belum bisa bilang iya Tapi Yang jelas Bermain musik Oh Oke Jadi dia main musik Boleh 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 Gimana gimana ya mas Jadi Bismak main musik Yang ini Karyanya Bismak sendiri Ceritanya Riki itu Musisi Dan di film ini Ceritanya dia Ada Ada Suplock Dimana dia membuat Membuat Lagu gitu Jadi lagu yang dia nyanyikan Adalah lagu yang dia buat sendiri Dan spesial Spesial Untuk film ini Dan bikinnya pas Day 1 Serius Serius Itu tadi Day 1 Tunggu tunggu Ini gimana prosesnya Emang kayak Diminta Sama bapak yang ada Di sebelah sana Atau emang Inisiatif pengen gitu Apa gimana Inisiatif pengen sih Saya pengen Muncul Riki Di aku muncul Pengen Nyampein sesuatu Lewat Lewat lagu Lewat Lewat karya mungkin ya Karena dia Seneng nulis juga Lirik-liriknya juga Mungkin Bisa dibilang Enggak Enggak ringan Karena Apa ya Suka sastra lah Riki tuh Orang yang suka sastra Jadi Secara Lirik Cukup kompleks Karena Liriknya juga kompleks Tapi Prosesnya aku Itu Bukan sebagai aku Tapi sebagai Riki Dari Dari tuningan gitar pun Aku main Di tipe Hearts nya Di 432 Karena memang Di alam Supaya Jadi frekuensinya juga Memang Menyesuaikan Menyesuaikan Dari Frekuensi gitar Terus tuningannya juga Di drop Kayak gitu-gitu deh Oke Kita harus kasih Kita harus kasih Gitar Harusnya ya Ini gimana sih Harusnya kita jadi konser Lupa loh Lupa Lupa Kalau disuruh main Itu tuh apa ya Gitu gimana ya Dewan Dewan loh Langsung bikin loh Dewan bikin Kita Shootingnya kapan Shooting 3 hari Kemudian atau 2 hari Kemudian aku lupa Aku juga Aku lupa Luar biasa ya Jadi pokoknya sekali latihan Kan tangan saya Susah ya Gitu Terkurangan nih Jadi main gitar Oke gimana ya Caranya ya Gitu Biar Apa yang explore Ruang Si gitarnya Tetap Ke explore Dengan Capabilitas saya Yang segini Gitu main gitar Jadi itu cukup payah Juga sih Waduh Kita perlu apresiasi Loh Untuk Bisma Aku penasaran ya Lagunya kayak gimana Kau ada penasaran gak sih Lagunya kayak gimana Ih ref atuh Sedikit gitu Demi Tuhan Lupa Lupa Saya udah 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 lepas dari Ricky Soalnya Beneran Beneran Aduh Pinter ya Halusannya ya Tapi berarti Kalau kita mau dengerin Kita bisa langsung aja Nonton di Agustus 2022 Yang penasaran Kayak gimana Lagu yang dibuat Dalam waktu Kurang 3 hari aja Itu nanti kita langsung Saksikan Nah tadi aku udah banyak Nanya ya Jadi kayaknya Kita kasih kesempatan aja Buat teman-teman media Disini yang mau memberikan